Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha Apa kabar hari ini nak? Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya Walaupun kita masih belajar secara online Nah mudah-mudahan juga semuanya dalam keadaan sehat Amin ya robbal alamin Nah di pagi ini ustada akan sampaikan materi tentang Tema 5, subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 bahasa Indonesia Nah ada apa ya di tema ini? Nah sebelumnya mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita Dengan membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Nah di tema ini ustada akan jelaskan tentang yaitu Menjelaskan ungkapan permintaan maaf Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf Peragaan ungkapan permintaan maaf Kenapa kita harus belajar soal ini ya nak ya Karena supaya anak-anak dapat memahami bagaimana sih caranya mengungkapkan permintaan maaf yang baik Yang sopan, yang apa dengan bahasa yang halus, lembut Yang supaya orang lain itu mau memaafkan kita ya nak ya Terus gimana contohnya cara memberikan ungkapan permintaan maaf yang baik ya nak ya Tapi sebelum kita lanjutkan mari bersama-sama terlebih dahulu Simak seperti biasa ustada akan sampaikan terlebih dahulu yaitu tentang firman Allah Yang artinya yaitu orang yang berinfat baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarannya dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Quran Surah Ali Imran ayat 134 Maksud disini adalah kita diwajibkan untuk berinfat dan bersodako Itu bukan hanya pada saat kita berlebihan harta ya nak ya Tetapi juga pada saat waktu sempit, waktu kita kekurangan itu malah lebih baik lagi ya nak ya Nah kemudian juga selalu memaafkan kesalahan orang lain Karena Allah juga maha pengampun berarti kita yang manusia biasa juga harus mudah untuk memaafkan orang lain ya nak ya Mudah-mudahan dapat dipahami Nah selanjutnya ustada akan jelaskan tentang materi yang akan kita bahas hari ini yaitu Yaitu sekarang yang pertama menjelaskan ungkapan permintaan maaf Nah permintaan maaf itu dilakukan saat melakukan kesalahan ya Pada saat kita melakukan kesalahan maka kita harus meminta maaf dengan segera ya nak ya Nah tujuannya agar kesalahan kita ya atau kesalahan kamu itu bisa dimaafkan ya nak ya Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan maka segerakanlah untuk meminta maaf ya nak ya Nah kemudian selanjutnya ini contoh ungkapan permintaan maaf Nah contohnya yaitu yang pertama Dedi maaf aku tidak sengaja menjatuhkan kotak pensilmu ya nak ya Seperti itu kemudian ada bu guru maaf seragam olahraga saya tertinggal di rumah Dan yang terakhir yaitu ibu maaf aku tidak bisa membantu membereskan rumah Karena aku harus belajar untuk ulangan besok Jadi disini ungkapan permintaan maafnya itu dengan saupan dan santun ya Dan selalu ditulis dengan kata maaf ya Diawali dengan kata maaf ya nak ya Jadi tidak boleh kalau kita meminta maaf dengan bahasa yang kasar Ataupun tidak diikutkan kata maaf ya nak ya Seperti itu Bisa dipahami nak? Alhamdulillah kalau sudah bisa jadi nanti bisa dipraktekkan di rumahnya Kalau misalnya dengan abangnya boleh dengan adiknya atau dengan umi abinya ya Untuk mencontohkan atau mempraktekkan kata maaf yang baik ya nak ya Nah kemudian selanjutnya Yaitu peragaan ungkapan permintaan maaf Nah dalam membaca tek percakapan kita harus dilakukan dengan benar ya nak ya Jadi tidak boleh asal membacanya harus dipahami dan diteliti benar-benar Siapa yang meminta maaf dan siapa yang memaafkan ya nak ya Nah selanjutnya itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca dan memperagakan teks percakapan sebagai berikut Yaitu suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar Jadi pada saat kita membaca tek suaranya tidak boleh pelan-pelan supaya didengar oleh temannya ya Karena kita kan membacanya ini dua peraga ya Jadi ada yang memaafkan dan yang mohon maaf Kemudian lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan Jadi apa yang kita ucapkan harus jelas Kemudian tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai Jadi pada saat kita mohon maaf Intonasinya lembut ya pelan Lebih rendah ya tidak tinggi Kecuali kalau orang seperti lagi marah ya nak ya Kalau ini kan meminta maaf berarti memohon dengan suara yang pelan Tapi tidak kedengaran Tapi kedengaran ya pelan tapi kedengaran gitu ya Nah kemudian pemenggalan kalimat harus tepat Jadi ada beberapa kalimat yang mungkin bacaannya terlalu panjang Dan memohon maaf itu bisa boleh dipenggal Tetapi dalam pemenggalannya harus tepat ya nak ya Kemudian gerak tubuh ekspresi harus sesuai perkataan Jadi kalau kita memohon maaf berarti ekspresi wajah kita harus memelah Minta dikasiani itu ya supaya dimaafkan ya nak ya Seperti itu Nah ini contohnya ya Nah ini contohnya Nah disini contoh peragaannya Ini ada dua adik beradik ya Mohon maaf eh Maaf ya Disini ada adiknya memohon maaf kepada kakaknya Mohon maaf Mohon maaf Ya kak saya tidak sengaja membuat buku Bukumu sobek ya kata adiknya Karena menyobekkan buku Kemudian kakaknya menanggapi Tidak apa-apa di kakak Kakak maksudnya dia mau menjelaskan bahwa dia tidak apa-apa kakaknya ya Karena bukunya disobek Kemudian yang kedua Ya itu ini dari adik laki-laki juga ya kepada kakaknya nih Mohon maafkan beri kak Beri sudah mengganggu Kakak belajar terganggu oleh beri Kemudian kakaknya menanggapi Ya dik kakak maafkan Kalau beri mau main piano Sebaiknya siang hari Atau beri mainnya sore hari Kemudian ditanggapi lagi oleh adiknya Ya kak besok tidak beri ulangi lagi Jadi pada saat kita sudah meminta maaf Maka kita harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Bisa dipahamin ya Alhamdulillah Boleh kita lanjutkan ya Nah selanjutnya Oh selanjutnya sudah selesai Ya sudah selesai Sampai disini ya Contoh Contoh dari peradaannya Mudah-mudahan anak-anak bisa paham Jadi nanti bisa dipraktekkan Dengan Umi Ataupun dengan Abi Ataupun dengan kakak Dengan adiknya ya Bagaimana kalimat Ungkapan Permohonan maaf Dan memaafkan sekaligus Menanggapi Kata yang Kata maaf yang sudah diberikan Itu tadi Dengan Menyadari kesalahan Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Mudah-mudahan Dapat dipahami ya nak ya Lebih kurangnya Ustazah mohon maaf ya Semoga anak-anak bisa memahami Dan menerapkan Dalam kehidupan sehari-hari Jangan lupa Untuk terus Merojak hafalannya Jaga wudhu Salat timah waktu ya Kita akhiri Pembelajaran kita hari ini Dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Doa penutup majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa'atubu Ilahi Jangan lupa Tutup Mulut dan hidungnya Pakai masker Jika keluar rumah Cuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan Baca doa sebelum dan sesudah kegiatan Jaga solat lima waktunya Jaga wudhunya Ustazah akhiri Wabila Terima kasih telah menonton!